Asli Harus betul, dan juga dari Vietnam Tapi bicaranya sama-sama pakai bahasa Indonesia Iya Gunung pakaian rakyat, Monumen Revolusi Inilah Vientin Center, lumayan bagus ya Jadi ini kuil adalah kuil kerajaan ya, dulu Inilah Patusai pada saat malam Selamat pagi, kita masih di Vientin Ini di hotelnya Patusai Place Dan dia baik banget, dia pinjami kita motor Karena kita mau ke Chinese Embassy Jadi rencana kita mau apply China Visa Tapi walk-in, ya cewein walk-in bisa atau nggak Karena kita nggak dapat appointment Dan dari situ kita nanti mau keliling-keliling ke Antin Igurin terus Hello German House Nah ini yang Chinese Embassy, ini udah bayang antrian Jadi nggak bisa walk-in ya Yaudah jadi kita di luang pabang aja apply-nya Yuk kita balik ke hotel, terus ke jalan Ini bank ICBC Bank utamanya China di Laos Buat bayang visa aja mesti pakai bank ICBC Ternyata ada loteria di sini Halo halo, jadi kita jalan lagi Sekarang kita mau keliling Vientin Nah pertama kita mau ke tempat paling suci di Vientin Yaitu adalah kuil namanya Tatuang Atau Port Tatuang Nah ini jaraknya lumayan jauh, sekitar 3 km Tapi kita mau jalan kaki aja, supaya bisa dilihat-lihat GONG pada main dunia GONG pada main dunia Jadi pakai bahasa Indonesia Memang pemberinya ini Food Peace Committee Republic of Indonesia 2008 Tuh stupanya udah keliatan di ujung jalan ya Naik tanjakan Nih dekat dengan ASEAN Road Tuh stupanya udah dekat ya Patat Luang Di sini juga ada Texas Chicken Dan Ice Cream Dairy Queen Di satu gedung ya Jadi yang punya di sini kayaknya sama Jadi sekali lagi Dapet koreksi juga Katanya EJA nya itu bukan Vientin Tapi Vientian Nah inilah Kita di kota Vientian Dan kita ke kuil tersucinya Kita dekatin Dari emas Lapisannya Dulu katanya ada 1000 pound emas Tapi berkali-kali dijarah Sama Burma, Myanmar Dan Thailand Kita udah cukup dekat ya Jadi ini kuil utamanya Dikilingi 30 stupa kecil Maksudnya ya ini Yang di pinggirannya itu Dan ini rajanya namanya Raja Setatirat Tahun 1560 Dia Memindahkan Ibu kota Kerajaan Lansang Itu Laos Tempo dulu Dia pindahkan dari Luang Prabang Ke Vientin Dan dia yang bangun Betul-betul ini stupanya Meskipun udah sempet Ancur beberapa kali Jadi dia renovasi di abad ke-20 ya Karena ikut banyak perang Dan ini Dia ini juga basil menyatukan Kerajaan Lana Itu ibu kota yang di Chiang Mai Sama Lansang Laos Dan basil Membelah negaranya Dari selangan-selangan Buma Dan Ayutaya Maka jadi sangat dihormati Inilah rajanya Halo halo Nah ini kita ketemu temen-temen disini Ada yang dari Laos Asli Laos betul Asli Asli Dan juga dari Vietnam Tapi bicaranya sama-sama pakai bahasa Indonesia Iya Ini kalau boleh kenal Namanya siapa? Aku Linda Linda Saya Diki Diki Tapi kenapa bisa bahasa Indonesia nih? Kami nya anak Kami nya anak Anak Unpat Anak Unpat Jadi kuliah di Unpat Lu biasa anak Unpat bisa kesini Jadi ini lagi jalan-jalan Sama ke sini ya? Iya aku jalan-jalan sini Oke Jadi ini temen kita Linda dan Diki Satu Laos Satu Vietnam Ketemu di Bandung Di Unpat Jadi katanya Besesua Indonesia lu biasa Ini juga museum nih Jadi King Jayawaman 7 nih Betul-betul yang paling hebat di Dinastik Mer Yang pertama jadi Buddha juga Makanya dikenang Karena banyak bangun rumah sakit Ini patungnya lagi Sangat mirip ya Dengan yang di Pimai Jadi wajar yang di Pimai itu Dibilang Jayawaman 7 juga Nah ini banyak peninggalan lain juga Ini peninggalan abad ke-6 sampai ke-9 ya Gayanya katanya monomerah Tapi Ampe abad ke-9 Jadi sebelum betul-betul kemerah Ini emang kata udah tua banget Ini kepalanya udah gak ada Ini tangannya Tuh Tentang Roda Dauma Patung kepala Buddha Besarnya Tapi ini masih baru Dibilang dari abad ke-17 Tapi gayanya lansang Juga ada banyak batu-batu yang lain ya Peninggalan-peninggalan Ini kalau yang perunggu Jadi kebanyakan dari abad ke-17 Jadi masih bertahan dengan baik ya Karena dari perunggu juga Tapi inilah gayanya Gaya lansang atau laos Kota priwet pakai baju laos yang bagus Tapi kalau kita minta izin pasti dikasih juga Ini jadi simbolnya laos ya Yang dua naga ini Ini kayaknya amat kaitannya dengan Mekong Karena di Nongkai juga simbolnya sama Dua naga ini Tapi memang Nongkai itu kan dulunya daerah laos Nah ini Kita sayang gak bisa naik ke atas Tapi bisa kelihatannya stupa kecilnya Nah ini kayaknya catnya cat emas Tapi bukan pakai emas beneran ya Padahal dulu katanya 1000 pound emas Tapi kalau cataranya itu mungkin emas asli Nih gak banyak hiasan lain ya Beda sama misalnya di Thailand Biasanya itu pasti banyak patung dan lain-lain Karena kalau terkait Pusakanya Ketika diserang sama Ayutthaya Banyak yang diambil Atau bahkan sama kerajaan Thailand yang berikutnya Tahun 1800-an Misalnya yang MW Buddha yang terkenal itu Sekarang ada di Grand Palace Thailand Masih banyak yang sembayang Ini pintu utamanya nih Dari sebelah utara Langsung banyak pasar lah Dan pakiran Jadi ini kayaknya pintu utamanya ya beneran ya Ada gobang begini Datangnya juga ada lagi Ya udah kita lanjut lagi lihat bagian luar kompleksnya Ini kita udah di luar dari kompleksnya Jadi bagian depannya tuh gobang-gobangnya pun juga bagus Di sebelah utara ini Jadi adalah area jualan souvenir ya Itu bisa kelihatan Nah coba kita lihatin Ini jual cindramata ya Sama kain-kainnya Ada beberapa yang mip sama kain di Indonesia Nah Ayo kita jalan ke sana Oh udah tuh Buddha-Buddha Biksu-Biksu Masuk ke dalam Kalau diperhatikan tadi Ada biksu yang datang bareng kita Dari Thailand Jadi ini kayaknya Biksu-Biksu yang lagi berziarah Dan bukan cuma yang pakai warna oranye Bisa lihat yang pakai baju putih Kalau ini bikuni Ini ada Patung Buddha tidur ya Reclining Buddha Tapi masih masuk ke dalam Kepalanya aja kelihatan dari sini Coba kita ke sana Coba kita masuk Ini sama kayak di Thailand nih Stupa-stupanya kayaknya tempat abu Kalau ada foto-foto Alam meninggal Nah ini kita bisa lihat Reclining Buddha Nah ini jadi Asli membeli hall nya Gedung pakaian rakyat Karena sudah di samping Jadi kita sampai sini dulu Sebelum makan siang Ini ya Bendera Laos Dan Komunis Tadi sudah pakai Google Translate Jadi dibilang ini pemberian dari Vietnam ya Ternyata masih baru gedungnya Tahun 2021 Gedung Pewakilan rakyat Kita lanjut jalan lagi Meninggalkan pemberian Peminta Vietnam Peminta Indo Ada kasih apa lagi nih Selain Gong doang tadi Jepang kasih Oh iya tadi ya Peminta Indonesia kasih beasiswa Sampai orang Laos Orang Vietnam Bisa Bahasa Indonesia Jadi kita membangun manusia Ini kata-kata siapa ya Kayaknya kata-kata mantan gubernur Ini di depan assembly hall nya Monumen revolusi Ada bintangnya tuh Di atasnya juga Emang kalau lihat dari relief nya Relief-relief Revolusi Perang Kolam yang tadi Kering Lebih baik minum daripada nyetir katanya Ya udah lah Ayo coi pes Jadi orang kantaman pun Bisa dilihat ya banyak yang masih pakai Apa kain Nih kita udah di bus stop nya Tapi berikutnya jam 1.18 Masih 18 menit lagi Jadi udah kita jalan aja lah Kita jalan 20 menit juga nyampe Daripada nungguin 18 menit disini Kita mau ke Morning Market pas pagi Disini pun juga ada nih emergency Ada emergency apa-apa polis tuh Langsung SOS Tinggal tekan Kita udah jalan Sampai kembali di Patusai Victory Gate Kita lihat Bisa naik gak sekarang Karena kemarin pas kita lewati gak bisa naik Jadi semua kementerian disini Pake bahasa Perancis tuh namanya Minister Data file public At the transport Kita jalan lagi kesana Dan itu Tempat badan menteri Presiden ada lagi ternyata presidential palace di ujung situ Nanti kita lihat kalo lewat Ini yang menarik apa China Aid China Aid ini untuk apa Untuk Yang mancur yang ini tadi Dan tamannya juga kayaknya Kita lewatin lagi tengah-tengahnya Apakah buka Ini yang dari bawah Lebih jelas sekarang Ini kayak dewa-dewa Hindu ini Padahal Laos itu Buddha Jadi menarik juga Jadi gak bisa ya Gak bisa naik Betul-betul tutup Jangan tutup permanen Nah ini kita mau lanjut ke depan Itu ujungnya udah presidential palace Kita sampai di Talat Sao Inilah Di gedung Pasal pagi Tapi jadi gede Setengah mall Kita lihat dalamnya Katanya lantai 4 nya ada food court Ini ya Talat Sao Ayo kita masuk Ini ya pakaian tradisionalnya Kalo perempuan Masih banyak yang pake Dimana-mana Bisa keliatan tuh Ini kalo diliat ini kayak Mangga 2 Ini nih Kayak di Apa? Mangga 2 Mangga 2 Atau di Dili ya Bagian sini Miop Timo Plaza Duh Laos Silk Namanya Bounlon Jadi itulah sekilas Mangga 2 nya Laos Pasal pagi Talat Sao Kipain ada food court Karena ada yang bilang ada Tapi kita cari-cari gak ketemu Jadi kita putuskan Kita lanjut lagi ke mall yang paling bagusnya Paksen 8 menit jalan Yuk Ini ada burger 25 ribu Jadi tempat makannya Ternyata di depannya persis ya Udah sedikit makanan Tapi gak banyak Gapalah kita jalan ke mall Kita lihat sekilas ya Makanannya apa Disini tuh selalu banyak jual mie instan Ini mie instan Laos Ajinomoto ternyata Baik lagi ke Santalba Station Ini ya Jadi Ternyata Seberangnya itu Langsung Pas apa paginya Cuma pintu belakangnya Tuh Nah Mallnya udah deket Tinggal belok kesini Luwes Lautan International Bus Stop Nah Ini mallnya Pasti baliknya Bagus ya Tapi seberangnya Masih begini Tuh Tuh Toko-toko aja Ini mungkin gedung paling tinggi di Laos nih bisa jadi nih Sepanjang kita keliling-keliling ini yang paling tinggi Nah itu ada bioskop juga tuh Lagi dipasang iklan futanda dimana-mana memang ada Kalau Paksen yang di seberangnya Masuknya lu Ini Vientine Center nih Beda sama yang tadi Depan langsung banyak mobil Mobil yang masuk sini Mobil China ya Dongfeng nih Ini Dongfeng yang electric vehicle 100% electric Tuh Inilah Tuh Xiaomi juga Jadi banyak China disini masuk Jadi ini Vientine Center Bagus juga Coba kita ke atas ya Nanti kita lanjut lagi ke Paksen Kecuali ada makanan yang enak disini Kessel Kayaknya buat area anak kecil Furniture Ini di dalem juga ada Bioskop Nah ini food court nih Food Center nya kayaknya Kerjasama food panda Makanya langsung di iklan Nanti coba kita cari makanan disini ya Kalau ada makan disini Kalau nggak ada kita ke mall sebelah Ini Transformers Rise of the Beast 8 Film-film nya nih Transformers Spider-Man across the Spider-verse The Thermomate Pengumuman aja di depan langsung Popcorn soft drink Tiket Bagus ya Harganya normal seat sekitar Kalau weekend dari kamis 50 ribu 50 ribu keep 40 ribu rupiah lah Di bagian depan lah tempat main Anak-anak ya Biasa Yang menarik nih Ada table tennis Tuh Bahkan itu rhythm and bowl Atau mungkin bowling sama karaoke mungkin Inilah Viantin Center Lumayan bagus ya Menariknya menu nya ya Misalnya kalau menu western Yang itu tuh Coba Tuh Pakainya bahasa Inggris Selain bahasa Lao Tapi kalau yang ini Pakai bahasanya apa? Pakai bahasa Mandarin Ini Food Court Makanannya gak ada yang cocok Jadi kita lanjut lagi Kita ke mall sebelah di Parkson Kita bandingin Ini Parkson Starbucks Jadi Gede juga nih Paman pesannya I love Lao Parkson Kalau di sini Banyak anak kecil yang lebih trendy Kalau yang tadi Masih pake kayak seragam Pakai bahasa Mandarin Tuh Betul-betul banyak Mandarin Ah Loteria Kalau mau lebih makan Set Rp 59.000 Ini kayaknya Mall nya lebih bergensi ya Kalau diliat dari tadi Mobil yang di sini aja BMW Itu tadi Starbucks Pizza Company Kayaknya anak juga Jadi kalau kita gak pizza Mungkin kita makan Loteria Di sini kalau dipatin Masih banyak yang kosong Untuk Boston Union Nah di atas itu masih kosong-kosong Jadi kayaknya masih baru Buka juga Ini kita ke basement nya dulu Di sini kita lihat ada apa Huawei Memang banyak yang China ya Miniso Masih banyak yang tutup-tutup Misalnya ini kita lihat Tuh Masih tutup tuh Ini kita bisa lihat petanya Tuh Ada Parkson supermarket Ada Parkson food court Lenovo nya itulah Nah ini food court nya Kita lihat Parkson food court Lumayan bagus Lumayan lengkap Pilihannya banyak Katsudown, Oyakodown, Omurice Bahkan ada makanan India Bahkan ada makanan India nih Tuh Delhido bar Nih Mishwe juga masuk sini Ini juga ada korean Jadi betul-betul Banyak pilihannya Dan bahkan dari China Ramyun tuh Rp40.000 Dimasakin Rp40.000 Ini Parkson supermarket nya Lumayan lengkap Chitos Chitos puff nya cuma Rp88.000 Rp70.000 Lebih murah dari di Indo Loh biasa Emang di Laos nih Semua lebih murah Cinema Mune Rp55.000 Lebih murah daripada di Indo Berarti Rp50.000 Rp50.000 Jadi kita cobain ini aja Pizza Company Ini kayaknya dari Thailand Juga ada nih Wanginya sih enak Ini pizzanya ya The Pizza Company Jadi ini pizzanya Aslinya asal Bangkok Jadi franchise nya sudah sampai Laos Memang terkenal ya Memang sepanjang kita di Thailand Selalu iklannya dimana-mana nih Kita cobain masanya Pizza Asean Ya Ini ya Mari kita cobain Ini yang pan pizza Tebel kita cobain ya Ini yang pan pizza Enak-enak Pizza hak masih lebih enak dikit sih Tapi gak beda jauh Tempat-tempatnya Perbuatnya Skopati ya enak Kalau Skopati ini Cep-tempatnya Cep-tempatnya lebih kuat Harganya Kita baru makan Tadi enak juga ya Pizza Company ternyata Makin ke belakang malah makin enak Jadi pizzanya Jangan langsung dimakan panas-panas Roti nya itu masih kayak gimana gitu lah Setelah agak laman Justru malah lebih enaknya pizza hat Harganya memang 5 hal sedikit juga sih Yaudah jadi inilah Park Sen Bagus ya Mall gede Bagian atasnya masih Bakal dikembangin lebih lanjut Di kemudian hari Nah sekarang kita mau lanjut lagi Kita mau ke Wat Pakeo Kalau nggak salah Ini tempatnya dulu yang ada Emerald Buddha Yang udah diambil Di Jawa sama Thailand dulu Yang ada sekarang Kayaknya di Grand Palace Thailand Kita lihat tempat legendarisnya Ini juga museum Kita lihat seperti apa Bumah sakit Dengan Ada simbol China itu ya di atas tuh Disupport China Kita sampai di Hot Pakeo Museum Tingkat masuknya 30.000 kip Welcome to Hot Pakeo Museum Vientine Dan itu adalah ini Jadi ini kuil adalah kuil kerajaan ya Dulu pas zaman kerajaannya lansang Nah itu kalau ingat tadi kita pas ke temple yang paling utama disini Ini stupanya kan ada patung raja tuh Setatirat Nah dia lah dulu yang membangun temple ini Dan disini dulu itu adalah untuk tempat dari Emerald Buddha Yang disebut juga Pakeo Makanya disini disebut Hot Pakeo Jadi setelah Emerald Buddha nya itu di jawa tahun 1779 Ini kan dihancurin Tapi dibangun ulang lagi Dan dibikin kayak tiruannya gitu Tapi tahun 1820an diserang lagi Dan berikutnya dihancurin Dan akhirnya di restore japannya Perancis ya Awalnya masih kuil tapi sekarang udah jadi museum Ini bagian dalemnya ada banyak relik Tapi katanya gak bisa di videoin Jadi kita gak bakal video di dalem ya Tapi di dalem ini katanya ada Tiruan patung dari patung Prabang Terus sekarang paladiumnya Laos Itu di Luang Prabang nanti tak sana Selain patung perunggu juga ada banyak Pasasti Pasasti kuno Dan juga relief ya Relief-relief Buddha Ini gak ada perjelasan ya Tapi kalau di Google Katanya ada yang betul-betul Dari abad ke-7 sampai abad ke-9 ya Tapi kalau yang perunggu ini Katanya baru ya Dan menarik itu dari tadi tuh Suka ada simbol-simbol Misalnya ada simbolnya ya Menarik Ini koleksinya ada yang agak terlantar Ditaruh aja di lantai Ini banyak kan batu Tapi itu ada kayak bejana perunggu Batung perunggu Ini gak tahu nih Kita kan gak boleh sentuh ya Ini kayaknya batu Bentuk kura-kura Dan yang menarik Tahir disini ya Jadi kalau seni Buddha zaman dulu tuh Bukan cuma batu sebenarnya Ada juga yang kayu Nah ini baru pertama kali kita lihat Tapi buddhanya kayak digendong Kita jadi baru keluar dari hall yang di dalam tadi yang ngebeli video Memang banyak koleksinya Kecil-kecil Kebanyakan itu kecil-kecil Tapi kebanyakan itu dari abad ke-19 Paling tua pun dari 18 Jadi betul-betul masih baru Jadi kalau secara sejarah Mungkin gak apa yang kuno-kuno banget Dan yang menariknya itu Kan ada kasih persembahan-persembahan juga kan Biasakan kalau ini kan di Laos Misalkan pakai uang Laos pakai kip Tapi ada beberapa tuh pakai bat gitu Jadi memang masih banyak orang Thailand yang datang kesini Kenapa? Karena inilah tempat asalnya dari emerald Buddha Yang istilahnya tuh sangat-sangat dihormati di Thailand Dulu emerald Buddha-nya itu di kuil ini Yang sekarang udah bukan kuil lagi tapi jadi museum Yaudah jadi itulah Lumayan juga bagus Kita lanjut lagi Kita mau lihat di bawah ini juga ada koleksi Katanya ada stone jar Yuk Jara batu Stone jar Atau apa? Bejana batu Atau apapun lah bahasa Indonesianya ya Nah ini yang menariknya jaman batu Dan di Laos ini ada Ini contoh satunya Kemungkinan misalnya ini sakofagus Ini gak tahu kenapa dikasih Poin dan uang Malah ini sebelum Buddha ya Dan ini ditemukan dimana? Di Plain of Jar Di Laos Mungkin kalo kita sempet Kita bakal kesini nih Jadi betul-betul di jaman batu Ada dimana-mana Sepanjang ini Batu-batu bikinan manusia Jadi salah satu tempat Apa? Jaman batu yang paling besar lah Hari ini Kita udah sore nih Kita mau lanjut lagi dikit Presidential Palace Dekat sini Jadi kita jalan ke sana Lalu nanti kita belok ke arah Mokong River Dekat situ juga ada Night Market Nah ya Jadi kita akan mengakhiri hari kita di sana Palai Presidensi Gak tahu bagaimana bacanya Bahasa Perancis Pokoknya intinya ini adalah Presidential Palace Di Laos Luar biasa ya Bagus juga Nah disana apa? Horakham Mungkin bahasa lokal Ini bagian belakang dari Presidential Palace nya ya Jadi ini yang ada ke selatan Nah ini langsung Ke arah Sungai Mokong Mari kita ke sana Ini lurus ke selatan dari Presidential Palace nya Jadi ada kolam Dengan naga-naga Naga ini simbol dari Ini ya Sungai Mokong Dipercaya Emang tinggalnya di Sungai Mokong Nah ini ada Patung Raja Patung Namanya Raja Annaufong Dia inilah raja akhir dari Laos Dan dia menghadap kemana? Ke arah Thailand ya Atau lebih tepatnya sebenarnya Ke arah Isan Itu daerah Timur Thailand Yang kemarin kita sempat kunjungin Dimana Sekarang sekitar 16 juta etik Laos di sana Sedangkan di Laos sendiri cuma 6 juta Jadi kenapa dia menghadap ke sana Mungkin ada simbolik juga ya Jadi dulu itu Laos Pada zamannya dia Tahun 1800 awal Itu dibawah kekuasaan Thailand Tapi dia yang berontak Jadi sempat modeka sebentar Laos dari Thailand Makanya ini Raja diperingati Dan mungkin menghadap Thailand Ya kalau kita boleh bikin interpretasi sendiri Ya mungkin untuk mengenang bahwa masih banyak rakyat Laos di sana gitu Inilah patung rajanya Lumayan tinggi Dan masih sangat dihormati Bisa kita lihat disini banyak patung-patung gajah, kuda, persembahan-persembahan Untuk mempengingati Raja Anaufong Kita lihat mukanya seperti apa Ini patung rajanya Dan di sebelah sini Ini harusnya langsung sungai Mekong Tapi kalau lagi subut jadi banyak dapatan yang ditanemin Coba kita lihat Sungai Mekong ya keliatan di sana Setelah ikut ke sini Tapi di bagian sini Jadi tempat pertanian Karena sungainya mungkin sudah surut Dan di sini kita bisa lihat ini dibilang Pasar Malem Masihpun matahari belum terbenam tapi sudah mulai ada mainan yang nyala Jadi Pasar Malemnya nih Mungkin ada jajanan di sana Yang bagian sini masih belum buka Tapi di sini sudah banyak tenda-tenda Bisa jadi pemerintah mungkin mau memindahkan ini kali ya tenda-tendanya Banyak jual baju Tapi kalau makanan ya tempat tadi kayaknya Dan di depan ini ada area gede mungkin buat Ya orang jalan, skateboard Batangin deh Dan inilah taman Dimana orang lokal Turis asing tuh bule, dua duduk Melihat Sungai Mekong Dengan Thailand Itu Thailand udah ya Di sebang sungai Jadi lumayan juga tempatnya Buat ngadem Ada angin-angin dari sungai kayaknya Ini ya Lagi banyak dipasang Buat bikin pemainan Jadi tempat duduk Untuk menikmati Mungkin ada show juga kadang Itu kalau mau ke pinggir sungai kayaknya bisa ke sana Tapi nggak usah lah ya Inilah Laos Ini kita ke Pasar Malem Pasar Malem Baju Baju Snek-snek Sepatu Nah Menariknya di sini ada Ice juga nih Ice game dari China ya Yang murah kalau di Indo Sepanjang ini dari tadi semua tenda-tenda Ke arah sana Dan juga arah sebaliknya Tadi kita doang dari situ kan Jadi nggak usah kita lihat Karena ujung-ujungnya sama aja Kayak begini Kita coba lihat daerah komersilnya Korean Restaurant Common Ground Cafe juga Daerah Cafe nih Nazim Indian Restaurant Ini betul-betul lebih daerah wisata ya Lebih banyak orang asing tadi Kalau lihat-lihat Kalau di sini bisa sewa electric vehicle ya 24 jam seharian 100 ribu kip Itu standartnya Kalau 8 jam 70 ribu Jadi relatif murah Ini Bixi ini minimarket Atau supermarket yang Banyak franchise-nya juga Dan ini gedung European Union Ukraine ya di mana-mana Kalau European Union Kalau daerah turis Viantin itu jadi bagian ini ya Ini yang tadi kita lihat Cao Anufong statue Di samping sungai Mekong Ini tamannya kan Dan di sinilah banyak pasar malam Sampai sini Nah ini ada Cao Fangum Fangum ini pendiri Kerajaan ini ya Lansang Laos Zaman dulu Tadi kita ada Presidential Palace Hot Wakel Di sini ada satu raja lagi Di sini ada Patusai Monumen Ini yang Malling Market Nah ini yang kita nggak sempat datangin ya Ini ada Stupa Puno juga Itu itulah Jadi daerah-daerah turisnya Utamanya di bagian sini sebenernya Yang kita lewatin Yuk Nggak kalah sama Bali Di Laos ini juga ada Hot Rock Cafe Tongva Vegan Cafe Ada Trio Cafe Lauluna Joma Ini banyak cabangnya juga Joma ya Bendera Vietnam Bendera Vietnam Dan Laos Nam Pau Park Pemberhentian terakhir kita ini ya Stupa kuno Tat Dam Tapi nggak ada informasi tentang Stupa ini Mungkin Recordsnya udah hilang Tapi kalo liat dari gayanya Ini gayanya agak unik Jadi antara emang tua banget Atau Lebih mungkin Ini termasuk baru gitu ya Karena gayanya ini Bukan gayak merah Bukan gaya Sri Lanka Bukan gaya Sri Jaya Ini gaya Kamboja asli Kayaknya Ini mungkin ada Stupa kuno lagi yang lebih kecil Ini dibikin bertingkat ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Persembahannya pun Bentuknya Stupa Mantep ya Alami Dari daun Ini kalo dari deket kayak gini nih Udah ditumbuhin Dan disini kayaknya ini emang area tua ya Bisa keliatan Nah misalnya disini juga ada rumah tua tuh Ini tersebarat di Viantin Kita liat rumah-rumah kayak gini Seperti ini dari jaman kolonial Disini misalnya ada penjelasan tentang Hmm tadi kita liat ya Tentang peta Jadi disini dibilang inilah Viantin kuno Kita sekarang ada dimana? Kita ada di Tatdam Kita balik lagi ke Patusai Kita balik ke hotel Terus kita rasupanya Banyak cafe Barah Nih Lebih keliatan dari sini Stupanya Agak miring Di jalan kita balik Sekalian kita mampirin Patusai lagi deh Kita liat pas waktu malam kan Ntar aja gelap Habis nonton Tadi bagusnya nonton ya Nonton gratis setiap hari Jumat Di Institut Fransua Inilah Patusai Pada saat malam Lebih rame Tadi menonton Tengah 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 Karen Tengah Inilah perjalanan kita seharian keliling Tiantian, jadi lumayan dapat banyak, mungkin videonya panjang, bisa dibagi dua atau tiga. Ya udah, kita pulang, sampai jumpa besok. Ikuti Tepes Bang Jago, sampai jumpa.